Umat beriman yang terkasih, halo Jumpa lagi dengan saya Dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu Malam hari ini kita akan merenungkan Satu dari tiga keutaman teologal Yakni Iman Persaudara, Iman berarti Jawaban kita manusia terhadap wahyu Atau pernyataan diri dan cinta kasih Allah bagi kita Iman itu berarti kita mengandalkan Tuhan Mengandalkan Allah dalam seluruh peristiwa hidup kita Kita sadari bahwa dalam hidup kita Terkadang kita mengalami berbagai macam pergumulan dan masalah Yang mungkin tidak dapat kita selesaikan Kalau kita mengandalkan diri sendiri Maka teruslah berpegang pada Tuhan Yang mampu membantu kita mengatasi Apapun pergumulan dan permasalahan hidup yang kita alami Bagaimana Iman kita itu mesti kita wujudkan dalam perbuatan nyata Mari kita dengarkan kisah kebijaksanaan berikut ini Para saudara dan saudariku yang terkasih Ada seorang pengusaha yang kaya raya di sebuah kota Pada suatu ketika memasang pengumuman di seluruh sudut kotanya Isi pengumuman itu adalah demikian Jika ada orang yang punya hutang di kota itu Segeralah datang ke kantornya Pada hari yang ditentukan Antara jam 9 sampai jam 12 siang Dan siapapun yang datang Pengusaha itu akan membayar seluruh hutang orang itu Ketika melihat pengumuman yang demikian Banyak orang rame Pengumuman itu menjadi buah bibir di kota itu Dan diceritakan kemana-mana Hanya para saudara Hanya sedikit orang yang mempercayai isi pengumuman itu Yang lain itu menduga Pasti ada jebakan yang dipasang dengan pengumuman itu Mereka mencurigai pengumuman yang demikian Mereka hari H pun tiba Pengusaha itu sudah dulu di kantornya Pada jam yang sudah ditentukan Pada jam 9 Tidak ada tampak satu orang pun yang datang Pada jam 10 berlalu Tidak ada juga seorang pun yang datang Pada jam 11 Seorang pria itu tampak berjalan Mondar mandi di luar Di depan kantor pengusaha itu Lalu sesekali dia melirik ke pintu kantor itu Akhirnya Dia memberanikan diri membuka pintu itu Memasukkan kepalanya ke dalam dan bertanya Benarkah Bapak mau membayar hutang Siapapun yang datang Benar Kata orang kaya itu Apakah kamu punya hutang lanjutnya Tentu saja Jawab Bapak yang di depan itu Lalu dia masuk Dan pengusaha itu bertanya Apakah kamu punya bukti rekening atau surat Untuk membuktikan bahwa kamu berhutang Orang itu mengeluarkan beberapa surat Dan pengusaha itu menceknya Lalu menuliskan sejumlah uang pada cek Untuk membayar hutang itu Setelah orang itu keluar Nyaris sebelum jam 12 Ada orang lain Satu orang lain lagi datang Dan dia juga Mendapat Pembayaran Hutangnya Oleh Pengusaha itu Mendengar hal itu Orang Banyak orang yang di luar Itu Menyesal Kenapa Mereka Tidak mempercayai pengumuman itu Dan tidak langsung datang Mereka mau datang Tetapi Waktunya Sudah berlalu Dan Mereka Tidak sempat lagi Dibayarkan hutangnya Oleh pengusaha itu Para saudara dan saudari yang terkasih Melalui Cerita ini Ada beberapa hal Yang mau saya katakan Yang pertama Warta Atau pengumuman Keselamatan Dari Tuhan Senantiasa Berkumandang Kepada kita Setiap Hari Tawaran Keselamatan Dari Tuhan itu Yang kedua Hendaknya Tawaran Keselamatan Dari Tuhan itu Kita tanggapi Dengan Penuh iman Iman Berarti kita Percaya Pada Warta Keselamatan itu Dan Kemudian kita Mau Mengungkapkan Iman kita Dalam Doa Ekaristi Dan berbagai Olah Serta Kesalahan Rohani yang lainnya Saat ini Kita masih dalam Bulan Kitab Suci Setia dan Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Bulan berikutnya Bulan depan Kita sudah Memasuki Bulan Rosario Berdoa Bersama Bunda Maria Dan Iman kita Itu Perlu Diwujudkan Dalam Tindakan Kasih Dalam Perbuatan Kasih Kepada Siapapun Yang kita Jumpai Hendaklah kita Menjadi Agen-agen Atau Penyalur Cinta Kasih Tuhan Kepada Siapapun Yang Kita Jumpai Terutama Dalam Situasi Di Tengah Pandemi Ini Banyak Saudara-saudara Kita Memerlukan Kehadiran Dan Uluran Tangan Kasih Kita Dan Yang Terakhir Yang saya Mau katakan Jika Orang Tidak Mempercayai Lagi Kebaikan Orang Lain Bagaimana Orang Bisa Mempercayai Kebaikan Tuhan Tetap Mengandalkan Tuhan Dalam Seluruh Peristiwa Hidup Kita Tetap Semangat Salam Sehat Dan Jangan Lupa Bahagia Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin